Hai beginilah kesarian seorang dika yang selalu sibuk mengurusi usaha budidaya jamur tiram miliknya pemuda asal desa Sindangkasi Kabupaten Konawi Selatan ini sukses mengembangkan budidaya jamur berkat semangat dan kerja kerasnya untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang menguntungkan demi kejayaan usahanya pemuda 21 tahun ini nekat memilih berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja demi fokus melakoni profesi barunya sebagai pengusaha jamur tiram dika mengaku sempat gagal memulai usaha budidaya jamurnya namun ia tetap bangkit dan bertekad tinggi agar usahanya sukses alhasil mimpi suksesnya jadi kenyataan ia berhasil menjadi pengusaha jamur tiram terkenal di daerahnya dalam satu bulan dika bisa mendapatkan omset sampai puluhan juta rupiah dari bisnis budidaya jamur untuk sekali panen ia bisa mendapatkan 25-30 kg jamur dalam kemasan plastik sebesar 250 gram dijual 10.000 rupiah dan ukuran 1 kg kemasan dibadrol 40.000 rupiah penjualan jamur tiram ini banyak diminati pengusaha industri dan kini sudah menembus pasar online dengan jumlah pembelinya cukup melonjak Hai tahapan budidaya jamur tiram langkah awal saya mendirikan kumbung jamur atau rumah untuk tinggal jamur nah dan saya mengumpulkan bahan serta alat kemudian saya membuat jamur satu persatu polibek begini hingga ribuan menggeluti usaha budidaya jamur dia kuidika gampang-gampang susah ia mendapatkan pengetahuan budidaya jamur dari media sosial dan informasi dari rekannya yang berpengalaman ada beberapa tahapan yang dilalui agar bisa mendapatkan panen jamur yang berkualitas utamanya tepat dalam menyediakan media tanam yang umumnya menggunakan limbah gergaji dedak kapur pertanian dan air dalam satu media tanam bisa menghasilkan 3-4 ons jamur dari awal pembibitan sampai tumbuh jamur dika membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 50 hari untuk bahan-bahannya dari begelok ini terdiri dari tai somel atau gergaji lima gergaji terus ada dedak atau bekatul dilengkapi juga dengan kapur pertanian atau kapur dolomit juga bisa dan bahan terakhir yaitu air usaha jamur tiram yang dikembangkan pemuda sindangkasih ini cukup menguntungkan apalagi di masa pandemi COVID-19 dari Kabupaten Konawe Selatan Muhammad Yusuf melaporkan